Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore dan malam ketemu lagi di youtube Dabu 2 kali ini saya akan memberikan gambaran ke teman teman gimana sih kondisi jalan menuju ke Pemuda Tami dari arah Ngati Rejo saya berdiri di dekat race area Bambu Tuyo di lokasi ini sering terlihat mobil pickup, truck ataupun beberapa mobil barang membawa muatan dan turun dari arah Monosobo teman teman harus terhati hati karena jalan berliku dan tanjakan ekstrim selalu cek kondisi kesehatan cek kondisi kendaraan bermotor karena di lokasi ini sering terjadi lapasan antar mobil satu dengan yang lain seperti terlihat dalam video ini ada mobil pickup dan ada mobil pribadi harus pelan pelan menunggu dan sabar pojo seruntal serundul dari atas Ngati Rejo terlihat jalan yang berliku mobil pickup terlihat berjuang menaik ini kebetulan mobilnya tanpa sebenarnya saya gak kasih backzone dan dengan suara asli karena teman teman agar bisa melihat bisa mendapatkan gambaran seberapa sih kerja kerasnya untuk naik ke lokasi ini karena tanjakan ini cukup ekstrim beberapa saat saya berdiri di lokasi ini tercium bau kampas yang terbakar ini adalah tanjakan pertama menuju ke kebun tetapi karena ada beberapa tanjakan lagi yang gak beda jauh ekstrimnya dan kebetulan ketika saya merekam ini kondisinya siang hari dan cerah sudah kebayangkan kalau hujan deras dan malam hari meski beberapa titik lokasi sekarang ada titik penerangan namun teman teman harus tetap ekstra hati-hati harus tahu kondisi lapangan bagi teman teman yang ingin tahu lokasinya cek aja di google map ombol jump rate atau juga ketik juga wabit nanti ketemu lokasi ini sedikit saya kasih gambaran saya rekam dari atas nanti di akhir video saya kasih gambaran juga ketika saya merekam dari bawah beberapa kendaraan yang dari bawah ada persiapan dia berhenti dulu untuk ancang-ancang mengenai mobil backup warna warna biru berhenti sejenak ancang-ancang mengenai di atas karena memang jalannya tanjakannya begitu nanjak dan langsung bergelong seperti di awal video tadi tidak terlihat meskipun pemandangannya indah jadi beberapa waktu kadang kalau teman teman ketika beruntung bisa melihat ada gunung sindoro terlihat jelas banget tapi kali ini tapi kali ini tapi kali ini itu itu aku lupa gunung ini lokasinya dari bawah kalau dari teman teman tadi rekaman cukup lama di awal video itu dari atas yang rekamnya jadi bawah buton yang terlihat sekarang saya rekamnya dari bawah jadi teman teman ada gambaran gimana sih terlihat seberapa ekstrim ini mungkin semoga ini bisa memberikan gambaran buat teman teman di lokasi ini beberapa mobil harus papasan berantian karena sedang ada pelebaran jalan beberapa titik sudah dicor tinggal menunggu untuk di asfal kabarnya untuk bulan desember dari arah jemprek menuju ke bawah ke arah nadirjo ada penasalan jadi cukup nyaman untuk lewat kendaraan pribadi karena memang jalur ini adalah jalur alternatif jalur alternatif menuju ke arah dieng atau menuju ke arah monosobo dari arah kendal bisa melewati lewat daerah ini atau salah satu atau bisa juga lewat paraan kalau lihat dari pulak balik ke dieng ataupun ke nadirjo bisa lewat jalan ini sambil melihat kanan kiri pemandangannya begitu indah tapi tetap sobir kudu waspada kalau penumpang nikmat pemandangan di lokasi ini google map kadang hilang loh jadi beberapa sejarah bercerita tidak ada jangan lupa like subscribe dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih